Pendekar Latah Jelit 8. Setelah Hang Le Moli selesai menulis surat haripun menjelang Fajar, sebentar dia bersama dimenghimpun semangat dan memulihkan tenaga, waktu Fajar menyingsing, ia serahkan surat itu kepada Taimo, S. E. Belum berangkat ia meninspeksi pula keadaan segala pelosok pangkalan, baru dengan hati lega dia turun gunung. Sepanjang jalan tak terjadi apa, tiga hari kemudian Hang Iaye Moli kembali sudah tiba di bawah HO Ulosan, Siang Kekpo dari kejauhan sudah kelihatan, langkah Hang Le Moli diperlambat untuk membuang waktu dan tepat pada kentongan ketiga baru, dia langsung menuju ke Siang Kekpo. Cepat sekali Hang Le Moli sudah berada di dalam Siang Kekpo tanpa diketahui oleh jaga malam, sekonyong didengarnya jeritan keras yang seram memecah kesunyian malam, membuat orang yang mendengar begitu ketakutan, itulah jeritan suhengnya Kong Sun Ki. Terkesiap darah Hang Le Moli, dari penuturan Bu Lim Tian Kiyo ia tahu bahwa susonya sudah berteka turun tangan bikin suaminya cacat dengan HO Ah Hiat Sin Kang bila Kong Sun Ki tak mau mendengar petunjuk dan nasihatnya, walau Hang Le Moli sendiri amat menentang kelakuan suhengnya, tapi mendengar jeritan yang menyayatkan hati, bergetar juga sanubarinya. Lekas ya kembangkan ginkang berlari ke arah datangnya suara. Di ujung taman sana terdapat sebuah bangunan kecil berloteng, disitulah kamar tidur suhengnya, cahaya masih terang-benderang dalam kamar, jeritan yang terputus masih terdengar dari dalam. Hang Moai, Hang Moai, kau bertindak sekejam ini, aku takkan salahkan kau, tapi sebelum ajal, masakah kau tidak sulih keluar menemuri aku? Betapapun kita menjadi suami istri puluhan tahun, kau tidak sulih menghibur hatiku suaranya sedih memilukan, siapapun yang mendengar pasti terketuk sanubarinya. Kiranya suso memang sudah turun tangan demikian batin Hang Le Moli. Tiba dilihatnya sesosok bayangan orang meluncur mendatangi bagai bintang jatuh, melambung tinggi melewati bukitan di depan Hang Le Moli, sekejap saja bayangan itu sudah berada di atas loteng, dia bukan lain adalah suso Hang Le Moli siang pek. Hang adanya, agaknya jeritan suaminya yang mengerikan tadi menggugah hatinya, lekas ya menyusul tiba. Sementara itu Hang Le Moli menghentikan langkah sembunyi di atas bukitan, dari kejauhan dia bisa melihat keadaan loteng dengan jelas. Dalam pada itu siang pek hang langsung memburu masuk ke dalam kamar, dilihatnya suaminya rebah celentang di atas pembaringan, mukanya pucat seperti kertas, napas pun empas-empis, kulit daging mukanya kejang kerut kemerut sungguh kaget, heran dan kasihan pula hati siang pek hang, teriaknya, To'ako, kau berkaca matu Kongsun ki, katanya sesenggulkan, Hang Muai, katakan kepadaku, kau masih mencintai suamimu. Aku akan mati dengan meram. Siang pek hang memburu ke dekat ranjang, mimiknya amat takut, teriaknya guguk, tidak, tidak. To'ako, To'ako, ini bukan aku, bukan aku. Apa katamu tanya Kongsun ki? Bukan aku yang turun tangan sekeji ini. Bukan kau yang turun tangan? Hang Muai, yang terdahulu aku memang berbuat salah kepadamu, aku pernah mencelakai kau, seumpama kau yang menurunkan tangan jahat ini, aku pun takkan menyesali. To'ako, waktu amat berharga aku tak sempat mencari tahu siapa yang berbuat sekeji ini, biar ku periksa dan kuobati racun dalam badanmu. Kongsun ki melengak, tanyanya, Hang Muai, apa benar bukan kau? Sudah tentu bukan aku, jikalau aku, memangnya aku sudi kemari? Terkulum senyum di muka Kongsun ki, katanya, peduli siapa dia, aku takkan membencinya, karena kalau bukan lukaku ini, kau pun takkan mau menemui aku. Oh, jadikah sudah tahu bila aku pulang? Hubungan batin suami-istri bersatu padu, kenapa aku tak tahu? Hang Muai, sukalah kau maafkan aku, sungguh girang sekali hatiku. Bercucuran air matu siang pek, Hang, katanya, To'ako, kau tahu bertobat, itulah baik. Kau tak usah meronta, biar ku periksa dulu, aha, kejam benar orang itu, aneh, aneh. Kera bagaimana kau bisa kena racun ini? Kenapa siang pek, Hang, berseru kehranan, kiranya dia sudah tahu racun yang mengenai suaminya adalah semacam emgi jahat yang dinamakan jong hapsinsa, emgi ini dibuat dari seratus macam binatang berbisa yang dibubuk menjadi tepung lalu dicampur pasir. Siang kiantian ayah siang pek, Hang adalah seorang ahli dalam bidang ini, jong hapsinsa merupakan salah satu dari 12 emgi ciptaannya yang amat lihai dan tiada bandingan di kolong langit. Rahasia pembuatan pasir beracun ini tak sembarangan diturunkan dalam keluarganya, cuma siang pek, Hang sendiri yang mewarisi kepandayan ini, adiknya siang cheng Hang malah tidak tahu menahu akan pelajaran ilmu berbisa ini. Siang ee Hang tercengang sebentar, pikirnya, tak heran dia sangka aku yang turun tangan. Dengan menahan sakit Kong Sun Ki berkata terputus, aduh, aduh sekujur badan gatal dan tersiksa benar aku, tapi hatiku lega juga bahwa bukan kau yang turun tangan. Waktu aku tersambit emgi, betapa pedih dan perih sanubariku, ku kira kau pulang hendak menuntut balas kepadaku, sungguh harus disesalkan hubungan suami istri kita selama ini, syukurlah bukan kau yang bertindak sekejam ini kepadaku. Terharu hati siang pek, Hang mendengar kata suaminya, batinnya, oh, begitu, waktu itu hatinya perih badannya kesakitan, pikirannya sudah setengah sadar, tak heran dia tidak tahu akan perbuatan orang lain, em, siapa orang itu? Kenapa dia pun bisa menggunakan emgi tunggal dari keluarga aku? Karena bicara napas Kong Sun Ki memburu, keringat berketes. Syang pek, Hang amat sedih dan kasihan, penasaran hatinya selama ini tersapu bersih dan dilupakan sama sekali, katanya dengan mengembang air mata, To'ako, kau terkena emgi menyangka aku yang turun tangan, maka kau tak mau membalas, karena ini, aku boleh memaafkan segala perbuatanmu yang laiu, jangan bicara dan jangan bergerak, biarku sembuhkan lukamu. Hang Lei Moli yang mencuri dengar pembicaraan mereka di balik bukit ikut lega hati, jalan pikirannya cukup hati, lekas ia sudah menduga bahwa orang yang membokong suhengnya. Tentu masih berada di dalam perkampungan ini, kuatir orang berlaku kejimen bokong lagi, segera Hang Lei Moli menggermat maju ke bawah loteng dan siap siaga sambil meremas batu kerikil. Waktu ia melongok ke dalam, dilihatnya sosunya membungkuk badan di depan ranjang, agaknya sedang memberi pertolongan kepada suhengnya, umumnya senjata beracun ada obat pemunahnya, cuma jong hapsinsa ini harus dioperasi dan disedot dengan tenaga murni baru bisa disembuhkan. Maka Siang Pek Hang kerahkan tenaga murninya, mulai mengurut dan melancarkan jalan darah sekitar satu uka. Terasa oleh Siang Pek Hang, di mana jarinya menyentuh kulit daging suaminya, terasa panas membara, diam hatinya heran, kadar racun jong hapsi sebelum masehisa semula memang bisa bikin badan panas membara, tapi hanya sebentar saja berubah dingin. Tapi kenyataan badan suaminya masih terasa panas setelah sekian saat lamanya. Setelah mengurut beberapa kali, terasa pula olehnya kulit daging suaminya punya daya membal yang keras. Bagi orang yang mempelajari silat, memang kulit dagingnya punya daya membal yang keras dari manusia umumnya, tapi bila keracunan jong hapsan badaya membal ini akan lenyap. Di saat hati Siang Pek Hang heran dan waserta bertanya, tiba didengarnya Kong Sun Ki tertawa dingin, mendadak orang bergegas bangun. Siang Pek Hang berseru kaget, toh aku, kau, kau sakit di akhirah suaminya. Kesakitan sampai berjingkrak bangun, tak nyana belum katanya selesai, cepat sekali Kong Sun Ki sudah turun tangan menutup beberapa hiat sonia, jengeknya dingin, kau menyelundup pulang, secara diam hendak mencelakai jiwaku, kau kira aku ini bodoh? Hektometer sekarang biar kau pun rasakan siksaan M.G.Mu sendiri. Haha, inti pelajaran kedua ilmu berbisa itu harus kuambil sendiri, sekali renggut, lekas. Sekali ia telanjangi baju istrinya bagian atas, lalu merogoh keluar buku pelajaran kedua ilmu berbisa itu dari balik pakaian dalamnya. Dengan bergelak tertawa ia berludah ke muka istrinya, makinya, kau pandang suamimu seperti orang luar, pelajaran ilmu ini kau pandang sebagai mestika, suami sendiripun kau tidak mau berikan, baik, lekas kau enyah saja, kini aku tidak sudi punya istri seperti tampangmu. Baru sekarang Siang Pek Hang sadar bahwa dirinya tertipu, saking murka matanya mendelik memutih, hampir saja jatuh semaput. Dengan sepuas hatinya Kong Sun Ki Maki dan hina istrinya, semakin maki semakin gusar, baru saja ia angkat tapak tangan hendak mendorong keluar istrinya, dari belakang pintu angin mendadak melompat keluar satu orang, jengeknya dingin. Menangkap hari mau lebih gampang daripada melepasnya pulang, kau hendak pertahankan hubungan suami-istri untuk menimbulkan bibit bencana dikelak. Kemudian hari sembari bicara sebelah tangannya terayun, suara mendesis meluncur, tiga batang jarum beracun melesat mengarah tiga hiat sepenting di punggung Siang Pek Hang. Pembokong ini bukan lain adalah Giyok Bin Ya UHO Ulian Cengpoh. Waktu ketiga batang jarum itu melesat tiba, Kong Sun Ki sudah angkat lengan bajunya hendak mengebasnya jatuh, tapi serta mendengar kata Lian Cengpoh, seketika ia tertegun dan gerakannya merandek, tahu ketiga batang jarum itu sudah mengenai sasarannya. Pucat lesi muka Kong Sun Ki, dengan lemah unglek ia duduk di pinggir ranjang, mulutnya bicara seorang diri. Pek Hang, Pek Hang, jangan kasalahkan aku. Giyok Bin Ya UHO unjuk kerlingan matanya yang genit dan menawan hati, katanya cekikikan, seorang ia ki kenapa kuatir tak punya bini, kau takut tiada perempuan yang menyukai kau. Melihat senyuman orang yang menawan kalbunya, merasa terbang arwah Kong Sun Ki, rasa sedih dan kagetnya seketika sirna, lekas ya genggam tangan Lian Cengpoh, katanya menyengir tawa, kau suka mengganti jadi istriku, aku pun takkan marah kepada kau. Sekonyong siang Pek Hang menjerit keras, sekumur darah menyemprot dari mulutnya, suaranya diliputi kebencian dan dendam yang tak terlampias, teriaknya, Kong Sun Ki, kau, kau, bagus ya kau. Kau siluman rase ini, aku, benci, ingin rasanya aku menelan badanmu bulat, aku, mati takkan meram, aku takkan meram. Ternyata Hiat Sonia, tertusuk jarum beracun, sakitnya serasa menusuk ke ulu hati, maka ia kerahkan seluruh kekuatannya untuk meronta yang penghabisan kali, tutupkan Hiat Sonia jebol dan terbuka. Sekonyong ia menggelinding di atas lantai, berbareng mulut terpentang, ia gigit kaki Giyok bin Iyauhau. Sekuatnya Giyok bin Iyauhau sepakan kakinya, makinya, perempuan jalang yang galak, sebelum ajal berani melukai orang. Setelah tersambit jarum berbisa luekang siang Pek Hang sudah tak mampu dikerahkan karena sepakan Giyok bin Iyauhau badannya terguling pula, darah menyembur lebih deras dari mulutnya. Sering Giyok bin Iyauhau melolos pedang, ejeknya dingin, supaya kau tak menderita, biar ku antar jiwamu ke akhirat. Lekas Kong Sun Ki berpaling membuka, Lian Cheng Poh mainkan pedangnya di tengah udara, lalu berhenti di tengah jalan, katanya tertawa dingin, Kong Sun Ki, apa kau merasa kasihan? Betapapun dia adalah istriku, lekaslah kau bereskan supaya hatiku tidak tersiksa. Giyok bin Iyauhau terkekeh, katanya, wah suami istri yang romantis, haha, kalau demikian, kenapa kau sekongkol dengan aku? Hektometer, hektometer, aku justru ingin kau tersiksa, jikalau kau benar menyukai aku, aku ingin supaya kau sendiri yang turun tangan, kau mau membunuhnya tidak? Ah, kenapa kau mendesaku? Baik, kau tidak mau turun tangan, anggap saja sejak sekarang hubungan kita batal. Apa boleh buat terpaksa Kong Sun Ki menerima pedang yang diangsurkan ksepadanya, dengan metu, terpejam pelan ia bergerak dan pedang tertuju ke ulu hati istrinya, sekonyong terdengar suara tering-tering, sebutir batu menyampuk miring ujung pedang Kong Sun Ki, batu yang lain melayang ke arah Giyok bin Iyauhau, lekas Giyok bin Iyauhau kebaskan lengan bajunya, sayang daya luncuran batu krikil ini teramat kencang, kebasannya tak berferhasil menghentikan kekuatan luncurannya, jidat Giyok bin Iyauhau tertimpuk telak dan mencucurkan darah, untung kebasannya mengurangi setengah kekuatannya, kalau tidak batok kepalanya tentu pecah. Sekilas Kong Sun Ki terkejut melongot, pedang panjang terlepas jatuh, dilihatnya Hang Le Moli menerjang masuk dari jendela, menuding sambil memaki, kau, kau, kau bukan suhengku, kau adalah binatang. Melakukan perbuatan terkutuk di luar peri kemanusiaan, tiantakan mengampuni perbuatan jahatmu saking marah, suaranya pun bergetar. Giyok bin Iyauhau membelakangi dinding, tiba terbuka sebuah pintu rahasia di belakangnya, pintu rahasia ini dibuat, Kong Sun Ki setelah Siang Pek Ahang meninggalkan rumah, maka dengan leluasa Giyok bin Iyauhau bisa menyembunyikan diri. Secara diam Siang Pek Ahang pulang maksudnya hendak mengawasi gerak-gerik suaminya, mimpi pun tak terduga bahwa Giyok bin Iyauhau berada di dalam kamar suaminya, malah dirinya sendiri di bawah pengawasan orang. Kong Sun Ki Pura terkena racun memancing istrinya, tipu daya ini adalah buah karya Giyok bin Iyauhau. Giyok bin Iyauhau hendak melarikan diri dari pintu rahasia, sudah tentu Hang Le Moli tidak berpeluk tangan, gerakannya lebih cepat dari Giyok bin Iyauhau. Begitu kebutannya terkembang, secepat kilat Tau mengeperuk ke arah Giyok bin Iyauhau, Giyok bin Iyauhau tidak berani memasuki pintu rahasia yang membelakangi dirinya, terpaksa dia harus berpaling melayani. Seret lengan Giyok bin Iyauhau tersapu kebutan, Tau pecah beterbangan lengan tangannya yang putih halus terluka beberapa jalur berdarah, sebat sekali Giyok bin Iyauhau mundur beberapa langkah, segenggam jarum segera ia timpukan, Hang Le Moli tertawa dingin, dengan jarum ini kau membunuh susoku, baik biar kau rasakan jarum racunmu sendiri sekali kebut tangin menderu kencang, tujuh di antara sepuluh batang jarum tersamput mental kembali, sisanya terpukul jatuh. Kongsun ki pentang kipas lempit mengadang di antara mereka, teriaknya, sumo ai, ampunilah jiwanya ilmu silatnya memang tidak terpaut jauh dari sumo ai-nya, maka jarum itu tertangkis jatuh berhamburan mengeluarkan suara ramai. Minggir hardik Hang Le Moli, siapa sumo aimu memandang muka guru berbudi Hang Le Moli cuma suruh suhengnya minggir. Di sana Giyok bin Yihau Uber teriak, urusan sudah terlanjur, kau masih ingin mengawini sumo aimu ini. Cepat sekali Hang Le Moli sudah menerjang dari samping suhengnya, kebutannya terkerbang pula, ia susuli dengan serangan berantai. Kongsun ki kertak gigi, kipasnya terlempit, tiba ia menutup kehiyatu besar di punggung Hang Le Moli. Merasa angin berkesiur di belakang, Hang Le Moli tahu bahwa suhengnya membokong, sungguh pedih dan marah pula hatinya, terpaksa diabaikan kesempatan melukai Giyok bin Yihau Hau, tangannya terayun ke belakang, dengan telak ia tangkis tutukan kipas Kongsun ki, Hang Le Moli tidak kerahkan seluruh kekuatannya, maka satu sama lain cuma mematahkan serangan masing. Tega alis Hang Le Moli, katanya dingin, Kongsun ki, kau, betul kau ingin dikubur bersama siluman rasa ini betapapun dia tidak suka bermusuhan dengan suhengnya, suaranya sampai gemetar. Betapa cerdik Kongsun ki, ia dapat merabat perasaan sumoainya, dalam waktu sesingkat ini otaknya mulai pulang pergi memikirkan banyak persoalan, kalau sekarang gak menyesal dan bertobat, tentunya Hang Le Moli mau mengampuni jiwanya. Tapi kedudukan pangkat dan harta benda yang sudah berada di depan matu bakal menjadi impian belaka, sebaliknya Hang Le Moli pun takkan mungkin mau mencintai dirinya, apalagi peristiwa malam ini secara langsung disaksikan sendiri oleh Hang Le Moli. Maka akhirnya dianekat berkeputusan katanya, sumoai, kau sudah tak mengakui aku sebagai suheng, buat apa banyak bicara? Sejak sekarang boleh kau menuju ke arahmu sendiri, aku akan pergi ke arah tujuanku pula, aku tidak peduli akan dirimu, maka kau pun tak usah pedulikan diriku. Naik pitam Hang Le Moli dibuatnya, dameratnya, kalau kau sudah berkukuh hendak menjadi pengkhianat negara dan menyerah kepada musuh, setiap bangsa kita setimpal membunuhmu. Kenapa aku tidak boleh mengurus dirimu namun ia masih tak tega melancarkan serangan yang mematikan sebelum orang bersiaga lekas Kong Sun Ki kembangkan kipasnya, menyempuk ke muka orang, sementara Giyok bin Iyauhou pun sudah menjemput pedangnya terus menusuk dari samping. Kong Sun Ki tahu dirinya bukan tandingan sumoainya, secara mendadak ia lantaran serangan sergapan, secara untungan saja, seumpama tidak bisa membekuk atau mengalahkan seng sumoai, sedikit banyak dapat mengelabdoi pandangan sumoainya, supaya Giyok bin Iyauhou berkesempatan melarikan diri. Tak nyana kepandaian silat Hang Le Moli justru di luar di perkiraannya, di saat kipas terkembang itu hampir menyapu mukanya, sekonyong badannya terjengkang ke belakang, secara refleks diagunakan tipan kio, jembatan papan besi, kedua kakinya sekokoh pohon tertanam di dalam bumi, sementara pinggangnya tertekuk ke belakang, terdengar ting, tusukan Giyok bin Iyauhou kebetulan mengenai kipas Kong Sun Ki yang menyambar tiba tepat di depan mukanya. Kejadian berlangsung cepat sekali, tahu kebutan Hang Le Moli sudah terayun berbareng badan mencelat berdiri tegak pula, kebutan berhasil membelit pedang Giyok bin Iyauhou, sementara kakinya menendang pergelangan tangan Kong Sun Ki. Sebat sekali gunakan tipu naga melingkar menggeser langkah, Kong Sun Ki berkisar ke samping, berbareng kipasnya mengipas dengan keras, benang kebutan seketika seperti tersamber angin badai, sehingga kekuatan libatannya banyak berkurang, kepandaian Giyok bin Iyauhou cukup tinggi, memperoleh bantuan yang berharga ini, lekas dia gunakan. Juru si Ace Tem Hei, tidak ditarik pedangnya malah disurung ke depan, sekaligus meloloskan pedang dari belitan kebutan. Seperti api disiram minyak semakin berkobar amarah Hang Le Moli, bentaknya, bagus siluman rase, kan ingin lari pedang tahu terlolos, begitulah tangan kanan kiri sama mengembangkan ilmu kebutan dan ilmu pedang, begitu hebat permainannya sehingga kebutannya laksana awan tebal menindih kepala, sinar pedang laksana naga menari di angkasa, Kong Sun Ki dan Giyok bin Iyauhou sama terkurung di dalam libatan hawa pedang dan sambutan benang kebutan. Tiba Giyok bin Iyauhou tertawa, katanya, Li Ujing Yeau, hubunganmu dengan Bulim Tian Kiyau cukup intim kan, kita terhitung bukan orang luar, kenapa kau mendesaku demikian rupa? Siluman rase yang tidak tahu malu, siapa sehaluan dengan kau? Jangan kata Bulim Tian Kiyau tidak sejalan dengan kau, seumpama kau adalah temannya, aku pun takkan ampuni jiwamu. Beruntun ia menyerang 36 jurus, Giyok bin Iyauhou kerahkan segala kemampuannya, sekuatnya bertahan, tapi hanya mampu bertahan 35 jurus, serangan pedang jurus terakhir tak sempat dikelit. Teng ujung pedangnya terpapas kutung, untung kipas lempit Kong Sun Ki sempat menyelonong ke tengah, membantunya menangkis jurus ke 37 serangan Hang Lei Moli. Sumo ai, Kong Sun Ki buka suara, kau tidak sudi mengingat hubungan baikmu dengan Bulim Tian Kiyau, masakah tidak sudi pandang muka ayahku? Marah dan benci hati Hang Lei Moli, pedih lagi, katanya, Kong Sun Ki, jikalau kau ingat kepada ayahmu, kenapa kasihakan harapan beliau jikalau ayahmu berada di sini, sejak tadi beliau sudah pukul mampus dirimu, menyinggung guru. berbudita urung gerakan pedang Hang Lei Moli sedikit merandek. betapa cerdik dan cermat pengamatan Kong Sun Ki, tangkas sekali kipasnya terayun, ia bikin Hang Lei Moli terdesak mundur selangkah, sebat sekali Giyok Biyie A.W.H.O. mencelat terbang, belang daun jendela diterjangnya hancur, terus melompat keluar melarikan diri. Hang Lei Moli gusar bukan main, ia mengudak kencang sembari tusukan pedangnya, sayang terlambat setindak, pedangnya tak berhasil melukai Giyok B.I.A.W.H.O., sebaliknya melukai Kong Sun Ki yang berusaha melindungi Giyok B.I.A.W.H.O.U. terdengar jeritan gugup, gelisah dan khawatir yang sumbang dan rendah, tapi bukan suara Kong Sun Ki yang terluka, sebaliknya siang pek Hang tampak kesima dan menjerit tanpa terkendali sebetulnya hatinya sudah diliputi kebencian yang tak terlampias terhadap seng suami, tapi entah mengapa, pada detik yang tegang menentukan ini, melihat jiwa suaminya bakal mampus di ujung pedang Hang Lei Moli, tak terasa mulutnya menjerit khawatir. Karena jeritan ini pula Hang Lei Moli jadi sadar, menolong jiwa orang lebih penting, maka tusukan kedua tidak diateruskan. Di tengah jeritan seng istri cepat sekali Kong Sun Ki sudah mengintil di belakang Giyok B.I.A.W.H.O.U. melarikan diri dari jendela. Terpaksa Hang Lei Moli dengan mendolong awasi kedua orang lari menghilang, sesaat lamanya baru dia berhasil menenangkan hati dan berpaling ke belakang, hati yang mulai tenang seketika melonjak kaget pula melihat keadaan susonya, Seng Oet Hang tidak terhitung cantik kerupawan, tapi badannya ramping montok dan berisi, kulit dagingnya putih semu merah dan sehat, tapi keadaan susonya sekarang, kulit badannya sudah keriputan kering, keadaannya sudah loyo. Seperti pohon yang layu, kurus kering seperti kulit pembungkus tulang, seorang nyonya yang buruk rupa. Sejak ia terkena jarum beracun tak lebih baru setengah jam, di dalam waktu yang pendek ini, keadaannya sungguh berubah teramat hebat. Betapa lihai dan jahat jarum beracun Giyok bin Yauhau, dapatlah dibayangkan. Dengan suara gemetar terputus, Seng Oet Hang berkata, Jing Ye Au Adiku, akulah yang salah terhadap kau. Kemarilah kau, aku ada pesan yang perlu ku sampaikan kepadamu. Lekas Hang Lei Moli memayangnya, tapak tangannya mendempel punggung orang, katanya, jangan tergesa bicara, kesampingkan dulu segala urusan, lebih penting kasmiuhkan dulu luka ini. Dian Hang Lei Moli kerahkan lewekang murninya, segulung hawa murni tersalur ke dalam badan susonya, Seng Oet Hang bisa merontah menahan sakit, agaknya bertambah dua bagian tenaganya, suaranya pun lebih terang dan tenang, tapi lebih memilukan, terima kasih, tapi usahamu takkan berguna, dengan tangan gemetar dari balik bajunya, dia keluarkan sebuah semperitan, panjang lima dim berwarna hitam legam, entah terbuat dari logam apa. Suso, apa keinginanmu? Tanya Hang Lei Moli. Aku harus membereskan segala sesuatu yang kutinggalkan di sini, baru saja siang pek, Hang angsurkan semperitan itu ke dekat mulutnya, tiba di ujung matanya dilihatnya sebuah gelang kemala di ujung kakinya, itulah gelang pemberian Kong Sun Ki dulu sebagai ikatan pertunangan mereka, gelang ini selalu dipakai di pergelangan tangannya, kini setelah kulit dagingnya susut, tanpa disadari gelang itu jatuh ke bawah kakinya, sampai sekarang baru dilihatnya. Air mati seketika berderai bercucuran, tiba siang pek, Hang jemput gelang itu, dengan kerahkan sisa tenaganya ia. Buang keluar jendela, seketika hati seperti diiris, napas pun tersengal. Suso, buat apa kau harus memeras diri? Tidak setimpal kau menaruh belas kasihan terhadap manusia yang tak berferbudi itu. Aku sudah tak bertenaga lagi, tiuplah semperitan ini dua kali pendek, tiga kali panjang berturut, tiga kali kuatir orang terlalu bicara menguras tenaga dan menambah kesedihan hati, meski tidak tahu apa maksud permintaannya, ini segera ia lakukan menurut petunjuk. Napas siang pek, Hang sengal, hembusan napasnya terasa panas, setelah meniup semperitan, bergegas Hang Le Moli menahan punggung orang pula menyalurkan hawa murni ke badan orang. Berkata siang pek, Hang setelah tenang pernapasannya, Jing Ye Au Adiku, jangan kau membuang tenaga, aku jelas takkan berguna lagi, sukalah kau dengar pesanku yang terakhir. Terasa oleh Hang Le Moli denyut nadi susonya sudah kacau, denyut jantungnya pun tidak normal, lagu saluran hawa murninya paling memperpanjang pernapasannya saja, untuk menolong jiwanya terang tidak mungkin, suso, katakanlah, aku mendengarkan. Tersimpul senyum manis di muka siang pek, Hang, katanya kalem, apa yang kualami hari ini sudah kau lihat sendiri, laki di seluruh dunia kebanyakan tidak berbudi dan murah menjual cinta, perempuan selalu menjadi bulanan, kau harus hati. Aku tahu suhengku ketarik dan suka kepadamu, aku tahu hal ini takkan salah, aku pun mengharapkan bisa menjadi susoku, hatiku akan tentram, siogokankun pendekar laktah itu, jelas bukan jodohmu yang setimpal, biia kau. Menikah sama dia mungkin kelakau pun akan menyesali kasudi mendengar nasihatku. Sekilas Hang Le Moli tertegun, dia amat halu di saat menjelang ajalnya susonya masih suka perhatikan masa depannya, memang belakangan ini, dia selalu dirundung kerisauan yang tak terpecahkan, bulim Tian Kiao dan siogokankun, kedudukan kedua orang ini sama di dalam samiberinya, dia sendiri pun susah memberdakan siapa lebih berat. Mendengar ucapan susonya semakin gundah dan masgul hatinya, tapi supaya tidak bikin kecewa susonya, terpaksa dia menyahut samar, suso, aku akan selalu ingat nasihatmu akanku perhatikan baik. Siang Le Moli agaknya kurang puas akan jawaban ini, tapi ia tahu jiwanya takkan bertahan lama, maka ia berkata lebih lanjut, kau harus beritahukan kepada adikku, sekali jangan kena tipu cihunya, berusaha untuk merebut kembali buku pelajaran kedua ilmu beracun itu, dan segera harus dibakar, supaya tidak membuat celaka orang lain. Jangan khawatir, aku akan bantu adikmu sekuah tenagaku, sahut Hang Le Moli. Siang Le Moli hendak melanjutkan pesannya, tiba terdengar derap langkah ramai terburu di bawah loteng, Siang Le Moli tiba mencelat berdiri seraya berteriak, lekas kalian kemari. Belang daun pintu tiba tertendang semplak dari luar, beruntun menerjang masuk empat kakek tua, tangan masing memegang senjata tajam, matanya melotot kepada Hang Le Moli dengan gusar berapi. Tapi mereka jadi ragu turun tangan melihat Hang Iaye Moli sedang memegangi badan Siang Pek Kong. Cepat Siang Pek Hang memberi penjelasan, inilah Li Uli Hiap, bukan dia yang mencelakai aku, malah dia yang menolong jiwaku, setelah aku mangkat, seluruh penghuni. Siang Gah Poh harus mendengar petunjuk dan patuh akan pimpinannya. Lekas kalian maju menghormat kepada majikan baru. Keempat kakek itu bimbang dan curiga, satu sama lain beradu pandang, dalam waktu dekat tiada seorang pun yang bicara, dengan napas tersengal Siang Pek Hang berkata dengan tertawa menahan sakit, tadi akulah yang ajarkan kera meniup sempritan, kalian masih curiga apa tanpa ragu-ragu? Keempat kakek itu segera maju berlutut dan menyembah kepada Hang Le Moli sebagai majikan mereka yang baru. Kiranya keempat orang ini adalah pembantu tua dari keluarga Siang, puluhan tahun lamanya mereka ikut Siang Kian Tian, sedikit banyak mereka pernah terdidik oleh Siang Kian Tian, malah di waktu Siang Kian Tian mati, mereka dipesan untuk mengasuh dan menjaga Siang Pek Hang kakak beradik. Keempat orang ini amat setia terhadap Siang Pek Hang, Siang Pek Hang pun pandang mereka sebagai paman, selama ini belum pernah dia gunakan sempritan sebagai seorang majikan untuk memanggil mereka. Sempritan ini terbuat dari tanduk badak yang sudah ribuan tahun lamanya, suaranya aneh dan lain dari sempritan umumnya, sempritan ini hanya digunakan bila perlu memanggil mereka saja, kera, tiga panjang dua pendek berulang tiga kali itu pun hanya diketahui oleh Siang Pek Hang sendiri, sebelum ajalnya Siang Kian Tian ada turunkan sempritan serta kera meniupnya kepada putri sulungnya ini. Semula keempat orang ini masih curiga, dikira Siang Pek Hang tertawan sebagai sandra dan dipaksa, kini mereka sudah melihat keadaan Siang Pek Hang yang parah, tak mungkin bisa meniup sempritan itu, baru mau percaya akan perintahnya. Keruan Hang Lai Moli tersipu, katanya, mana bolan begitu, lekas ya kebaskan lengan bajunya, dengan tenaga lunak ia berusaha mencegah kesempat orang berlutut kepadanya. Adikku yang baik, kata Siang Pek Hang, masa kau tega membiarkan Siang Kah Po terjatuh ke tangan orang jahat? Mencelos hati Hang Lai Moli, sesaat ia tertegun, cepat kakek itu pun sudah menyembah kepadanya. Setelah berdiri salah seorang di antaranya yang paling tua tampil bicara, Toa Xio Chia, siapakah yang menukai kau? Kami bersumpah untuk menuntut balas kepadanya orang kedua ikut B, Kera, Koya, maksudnya Kong Sun Ki, barusan sudah pergi, apa yang dia katakan kok tidak cocok, sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Katanya Siang Chia sudah dicelakai oleh seorang bangsat perempuan, bangsat perempuan itu adalah, adalah, Tega alis Hang Lai Moli, dengusnya gusar, berani dia memfitnah aku. Kakek tua itu tersipu, kembali ia berlutut dan berkata, sekarang aku tahu ucapan Koya tidak benar, tapi aku tak mengerti kenapa dia membual. Aku hanya menyampaikan katanya saja, harap cujin, majikan, maafkan. Siang Eut Hang Kertak Gigi, katanya, karena orang yang mencelakai aku adalah Giyok bin Iyauhau itulah. Tanpa berjanji keempat kakek itu menjerit bersama, saking kaget sampai mereka kesima di tempatnya. Selanjutnya kalian harus mendengar perintah Liu Li Hiap, membalas dendam tidak, kira bagaimana membalasnya, Liu Li Hiap akan memberi petunjuk, kalian tak usah banyak urusan. Yang paling kubenci adalah siluman rase itu, setelah bicara keadaan Siang Pek, Hang laksana api lilin di tengah hembusan angin beras badannya limbung tak kuat berdiri lagi. Lekas Hang Lei Moli memeluknya rat, Siang Pek, Hang kembali merontak tanyanya pula, dia, apa pula yang dia katakan? Laki tertua itu menjawab, Koya kelihatan amat tergopoh, dia pergi bersama seorang perempuan. Katanya Siocya dicelakai musuh terlalu tangguh, sulit dilawan, dia suruh kami menyulut api membakar habis Siang Kepo, lalu mengundurkan diri, membawa semua orang, sementara aku disuruh memimpin mencari suatu tempat untuk menyembunyikan diri, kelaknya akan cari kita sendiri untuk berdaya upaya menuntut balas. Saking marah mendelik matus Siang Pek Hang, teriaknya penuh kebencian, Kong Sun Ki, sungguh kejam kau. Hang Lei Moli sampai bergidik seram mendengar betapa kejam, rendah dan picik jiwa suhengnya. Sekonyong Siang Pek Hang memuntahkan darah segar pula, teriaknya, beritahu kepada suhengku, siluman rase ini siluman rase belum bicara habis tiba napasnya putus. Lekas Hang Lei Moli salurkan tenaga murni pula, teriaknya di pinggir telinganya. Suso, masih ada pesan apa untukku? Badan Siang Pek Hang kelecetan sebentar, seperti teringat suatu urusan penting, matanya terpentang segaris, suaranya mendesis dari bibirnya, aku, aku lupa beritahu kepada kau, ayahmu masih hidup dalam dunia ini, suaranya semakin lemah seperti suaranya mu, lalu berhenti sama sekali. Melonjak jantung Hang Lei Moli, teriaknya, apa? Dia, dia di mana dia tiba terasa badan Siang Pek Hang sudah dingin, napas pun berhenti. Lekas Hang Lei Moli salurkan tenaganya pula, tapi tidak membawa reaksi, kiranya jiwanya sudah melayang. Perlu diketahui asal mulanya Hang Lei Moli adalah bayi buangan yang diketemukan gurunya yaitu ayah Kong Sun Ki, selama ini dia tidak tahu siapa ayah dan ibu kandungnya. Sejak dia tahu rusan, selalu terkenang kepada ayah ibunya, gurunya pun bantu mencari tahu, tapi selama ini usahanya tetap nihil, malah belum diketahui apakah Bihau masih hidup. Tak nyana kini dari Siang Pek Hang yang dekat ajal ini, pertama kali ia mendengar berita ayahnya bahwa beliau masih hidup, sayang Siang Pek Hang keburu meninggal dunia, terang tak mungkin dia mencari tahu lebih lanjut. Empat kakek itu tak mencucurkan air mata, namun sikap sedih mereka jauh lebih memilukan dari menangis gerung. Kembali mereka berlutut dan berkata bersama, harap majikan menuntut balas bagi Syo Chia, jikalau ada perintah menempuh lautan api sampai badan hancur lebur, pun kami takkan menolak. Hang Lei Moli rebahkan jenazah susonya lalu ditutupi selembar selimut, kepedihan hati Hang Lei Moli lebih dalam dari keempat kakek itu. Sesaat lamanya baru dia tenang kembali, katanya, aku akan menuntut balas sakit hati Suso, kalian bangun, dengar petunjukku. Mendengar Hang Lei Moli akan menuntut balas, keempat kakek kembali menyembah, baru sekarang keluar gerung tangis mereka, kata Hang Lei Moli, sekarang bukan saatnya bersedih lekaslah kalian siapkan segala keperluan saja. Harap majikan memberi petunjuk, sahut kakek tertua. Pertama, selekasnya kalian harus bereskan jenazah Suso. Lebih cepat lebih baik. Kedua sementara boleh kau wakili aku. Pegang tampuk pimpinan di sini, kumpulkan seluruh penghuni perkampungan ini, beritahu kepada mereka siangkah pol bukan tempat tinggal selamanya pula, jikalau mereka ada yang ingin ikut boleh kau bawa mereka meninggalkan tempat. Ini, yang tidak mau beri sangu dan suruh mereka bubar untuk mencari hidupnya sendiri. Keempat kakek ini sudah puluhan tahun tinggal di siangkah po, mereka rada berat untuk meninggalkan tempat ini, kata kakek tertua, majikan suruh kami menuju kemana, kita patuh akan perintah, tapi siangkah po sudah puluhan tahun kami bangun, di sini boleh dibangun usaha besar, kalau ditinggal pergi begitu saja, masa tidak sayang. Aku takkan bisa tinggal lama di sini, segera aku akan pergi pula ke lain tempat, setelah aku pergi Kong Sun Ki dan Si Luman Rase itu pasti akan kembali ke sini, lalu Hang Lei Moli keluarkan sebentuk anak panah pendek yang terbuat, dan batu jade, katanya pula, lengilah panah perintahku, dengan membawa ini kau pimpin mereka pergi ke pangkalanku saja, minta bertemu dengan Nona Taimo, sekarang dia wakili aku pegang pimpinan di pangkalan, setelah melihat anak panah ini, tentu dia akan terima kedatangan kalian. Perlu kalian ketahui si Luman Rase itu adalah mata penjajah Kim, Kong Sun Ki juga sudah menyerah dan terima menjadi antek bangsa Nucin, kita adalah Laskar Rakyat menentang negeri Kim, tak lama lagi bakal berlangsung peperangan dasyat. Kalian masuk jadi anggota Laskar Rakyat berarti menuntut balas pula bagi si Ocia kalian, sudah tentu si Luman Rase itu kelak aku akan membuat perhitungan kepadanya, kalian tak perlu turun tangan terhadapnya. Berkata keempat kakek itu bersama, membela Nusa dan bangsa memang adalah cita luhur kita. Waktu majikan tua masih hidup, beliau pun selalu memberi hujangan supaya kita jangan sedih diperbudak oleh bangsa Nucin, taknya Nakoya sudah kemaruk harta dan pangkat pikiran sudah gelap, bukan saja mendurhakai pesan ayah mertuanya, sampah pun si Ocia pun menjadi korban keganasannya. Selanjutnya Hang Lei Moli memberi petunjuk dan keterangan seperlunya, lalu ia serahkan panah perintah itu, kakek tertua menerimanya dengan hormat. Tiba terdengar langkah terburu naik ke atas loteng, belum lagi masuk pintu mulutnya sudah berkawok, cukong, cukong, mereka hendak membunuh Bing Chow, sukalah kau, sukalah kau, tiba menjerit kaget dan hentikan katanya, ternyata badannya sudah terjinjing masuk oleh kakek tertua itu. Orang ini adalah pelayan, tangannya menyekal gelang pualam, melihat keadaan dalam kamar sementara majikannya tak kelihatan seketika dia bingung dan ketakutan. Pelayan ini bernama Bing Chow, biasanya melayani Xiang Chong Hong. Kakek tertua segera membentak, Bing Chow, untuk apa kau kemari tergopoh? Lekas menghadap majikan. Mendengar nama Bing Chow tergerak hati Hong Lai Mui I, ia tahu semasa kecilnya dulu Bing Chow adalah teman bermain san-san, hubungan mereka tetap intim sampai mereka berpisah karena terdesak oleh keadaan segera. Ia berkata, jangan bikin susah dia, biar dia menjelaskan Bing Chow melakukan perbuatan salah apa. Big Xiao masih kebingungan, tak tahu apa yang telah terjadi. Dengan iung Lai dia berlutut dan memberi laporan, Bing Chow menyulut api hendak membakar rumah di taman belakang, katanya mendapat perintah dari Cukong, orang lain tak mau percaya obrolannya, kini dia de, ringkus dan hendak dibunuh beramai. Aku kemari mohon Cukong untuk membuktikannya. Malam ini Bing Chow kebetulan mendapat tugas dinas meronda di bagian perkampungan waktu Kong Sun Ki melarikan diri, ketemu sama dia, maka disuruh melepas api di dalam taman, namun perbuatannya konangan oleh penjaga bagian dalam penghuni tua Siang Kahpok kecuali Kong Sun Ki suami istri hanya patuh kepada Siang Cheng Hang serta keempat kakek tua itu, mana mereka mau percaya obrolan Bing Chow. Segera diadiketpung dan hendak dihajar, memang biasanya Bing Chow terlalu dimanjakan oleh Kong Sun Ki, sering bertingkah laku kasar dan tengik, tak akur dengan sesama temannya, kini mendapatkan bukti kesalahannya, kesempatan untuk membalas kelalimannya. Karena gugup Bing Chow melawan dengan dekat, keadaan begini genting tak mungkin dia memberi penjelasan Bixiao secara diam ada menpet gu lipat dengan Bing Chow, melihat keadaannya maka tersipu ia lari ke kamar Kong Sun Ki hendak minta pertolongan di luar taunya bahwa Kong Sun Ki sudah melarikan diri. Mengingat hubungan Bing Chow dengan San San dulu, Hang Lei Moli jadi radarikuh, segera ia tunjuk salah seorang kakek dan berkata, memang Kong Sun Ki yang suruh dia melakukan, kesalahan tak bisa ditumpahkan atas dirinya, pergilahkah suruh mereka membebaskan Bing Chow? Lapor majikan, sahut kakek itu, Bing Chow bocah itu adalah orang kepercayaan Kong Sun Ki. Hang Lei Moli menghela nafas, katanya, aku sendiri toh pernah bantu Kong Sun Ki, sebelum kejadian ini siapa tahu dia bermuka manusia berjiwa binatang? Tentunya orang kepercayaan Kong Sun Ki tidak sedikit jumlahnya, mereka toh tidak bisa diberantas satu persatu. Lekas kau bebaskan dia. Kakek tua itu mengiakan dan tak berani banyak bicara lagi. Tunggu sebentar tiba Hang Lei Moli memanggilnya. Pula, hati Bik Sio sudah bersorak girang, tiba dilihatnya mata Hang Lei Moli menatap tajam kepadanya, seketika jantungnya seperti hendak melonjak keluar, kau amat menyukai Bing Chow, benar tidak tanya Hang Lei Moli. Hubungan baik dengan Bing Chow ini jelas takkan bisa mengelabdobi keempat kakek itu, terpaksa Bik Sio mengeraskan kepala mengakui, ya, maka aku kemari mohon ampun akan kesalahannya. Pengakuan secara jujur tepat mencocoki watak Hang Lei Moli, segera ulapkan tangannya, katanya, baik, pergilah kau ikut Bing Chow. Satu hal harus selalu kau ingat, selanjutnya jangan kasuka diperbudak oleh Kong Sun Ki, suruhlah Bing Chow mencari pekerjaan yang halal, jangan keluntungan pula dikanggung. Keruan Bik Sio kegirangan, banyak terima kasih akan keluar rambu dimajikan mengampuni kesalahannya, selanjutnya kita pasti berbuat menurut petunjukmu. Gelang Pualam ini, sejak masuk tadi ia pegangi gelang Pualam yang dilempar keluar jendela oleh siang Pek Hang tadi. Hang Lei Moli jadi muadah dan naik pitam, serunya aseran, biar gelang itu bersama Kong Sun Ki-enyah dari hadapanku, jangan kau tunjukkan kepadaku lagi, membuatku marah saja. Bik Sio membatin, kau tidak mau malah kebetulan biar, ku simpan saja lokasi yang mengundurkan diri mengikuti kakek tua itu. Setelah Bik Sio pergi, Hang Lei Moli menghela nafas lega, ia mendekat ke pembaringan terus menjura sambil berlinang air mata, katanya berdoa, Suso, maaf aku tak bisa mengantar pemberangkatanmu, sakit hatimu aku bersumpah akan menuntut balas, semoga kau bisa istirahat dengan tenang, dengan kepedihan yang tak terhingga ia beranjak keluar dari siang kahpo. Waktu itu Fajar Sudar mulai menyingsing. Hang Iaye Moli menghirup hawa pagi, udara terasa rada jernih, pikirnya, ayahku masih hidup, dunia seluas ini, kemana aku harus mencarinya? Sayang Suso sudah meninggal, tak mungkin mencari tahu kepadanya. Begitulah seorang diri Hang Lei Moli berangkat ke Kang Lam, dengan ginkangnya yang tinggi, setengah bulan kemudian tanpa mendapat rintangan apa, dia tiba di J. Chiyoki di tepi Tiang Kang, menyeberang dari sini, daerah seberang merupakan wilayah yang diduduki oleh negeri Song. Negeri Song dan Kim, menentukan Tiang Kang sebagai perbatasan wilayah kekuasaan pemerintahannya masing, satu di utara yang lain di selatan saling berhadapan, di mana sering terlihat kobaran api peperangan, penduduk sepanjang sungai sudah lama mengungsi jauh ke tempat yang aman, maka untuk mencari sebuah perahu untuk menyeberang bukan soal gampang, menyusuri tepi sungai Hang Lei Moli berjalan kira sepuluhan li, belum terlihat adanya sebuah perahu, di saat hatinya gelisah, tiba didengarnya di semak daun welingi di sebelah sana terdengar suara air tersiap kena gayuh, tak lama kemudian tampak sebuah sampan muncul dari belakang semak. Mungkin pemilik perahu takut diganggu tentara Kim, maka menyembunyikan diri di dalam semak, bila melihat adek penumpang baru unjukkan diri. Hang Lei Moli amat senang, teriaknya, Bapak nelayan, kemarilah, tolong bawa aku keseberang. Pemilik perahu adalah laki berjambang bauk, bermata besar beralis tebal, dengan seksama ia amati Hang Lei Moli, tanyanya, hanya kau seorang diri saja? Ya Hang Lei Moli mengiakan. Untuk apa kau hendak menyeberang ke sana sikapnya rada khawatir dan ragu? Kau tak usah peduli, nanti ku bayar lebih banyak, bukan Xiao Jin banyak urusan, celaka kalau di tengah jalan. Kebentur dengan pasukan air musuh, kau seorang diri lagi, kalau terjadi perkara, Xiao Jin tak berani tanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu di luar dugaan, aku pun takkan salahkan kau. Ku bawa kau keseberang, berarti aku pun menempuh bahaya, kau berani bayar 10 tali perak. Hang Lei Moli segera merogoh sekeping perak, katanya, perak ini bernilai 16 tel, silakan kau ambil. Dengan tersipu laki itu menerima kepingan perak itu, seketika mukanya berseritawa, baik, kau begini ringan tangan, Xiao Jin pasti bekerja sekuatnya antar kau keseberang, nona ini kau siapa. Aku si liusahut Hang Lei Moli sembari lompat naik ke atas sampan, jarak perahu masih tiga tembak, sekali lompat dengan ringan Hang Lei Moli hinggap di atas sampan, sampan sedikit pun tak bergeming, pemilik perahu melirik kepada Hang Lei Moli dengan pandangan heran, sikapnya kurang wajar. Umumnya dalam bulim ada sebuah pantangan, ilmu silat diibaratkan harta benda, tak boleh sembarangan diperlihatkan di depan orang, tapi Hang Lei Moli memang sengaja hendak pamer ginkangnya yang tinggi. Melihat sikap kurang wajar pemilik perahu, diam ia berpikir, biar dia tahu aku bukan perempuan sembarangan supaya dia tak perlu takut dan ragu. Nona duduklah yang benar, segera kita berangkat seru pemilik perahu, galah segera diangkat, sekali tutul di tepian, sampan laksana panah meluncur ke depan, sebentar saja sudah melaju ke tengah sungai. Rada bercekat hati Hang Lei Moli melihat kekuatan orang, sejak tadi Hang Lei Moli sudiah tahu laki jambang bauk ini adalah seorang persilatan, cuma kepandayan orang sebenarnya jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Dari tenaga orang yang menyurung sampan dengan galah besi, diperkirakan orang membekal latihan lewekang sepuluhan tahun, membekal kepandayan tinggi besarnya Li Hang Satu Aie Moli, meski dia harus rada hati, sikapnya tenang saja, katanya tertawa, Siow Kong, panggilan kepada tukang perahu, besar juga tenagamu. Siow Jin hidup mengandal perahu ini, dalam zaman yang kalut ini, sedikit banyak harus belajar kepandayan untuk menjaga diri, sahut tukang perahu, lalu ia berteriak ke dalam perahu, Lebune, keluarlah terima tamu. Dari dalam menongol keluar seorang nyonya berusia sekitar tiga puluhan, sepasang matanya jelilatan mengawasi Hang Lei Moli, segera ia memberi hormat dan menyapa, Nona, sungguh berani menyeberang seorang diri. Ya, aku perlu segera menyambangi famili, terpaksa sih untunglah kalian suami istri cukup mampu, di atas perahu ini aku jadi lebih lega hati, selintas pandang Hang Lei Moli sudah tahu bahwa kepandayan silat nyonya ini lebih tinggi dari suaminya, sengaja ia beberkan rahasia orang lebih dulu. Nyonya itu berkata, hari ini angin besar gelombang tinggi, perahu berlaju menanjak air lagi, untuk sampai keseberang, kira memakan setengah hari. Nona, biarlah ku siapkan sekedar hidangan bagaimana? Aku masih menyimpan beberapa ekor ikan segar. Terima kasih, aku belum lapar, tak usah repot, di seberang belum tentu kau bisa menemukan orang, lebih. Baik kau makan dulu di sini supaya tidak kapiran di tengah jalan. Melihati orang bermaksud baik, Hang Lei Moli tak menolak lagi baiklah, bikin repot kau saja. Nyonya itu masuk kembali, tak lama kemudian keluar pula sambil berkata, Nona, jikalau dahaga, silakan minum air teh, dia letakkan sebuah poci dan sebuah cangkir di samping Hang Lei Moli lalu kembali ke dalam. Memang Hang Lei Moli merasa mulutnya rada kering, segera ia menuang secangkir air terus diendus dulu di depan hidungnya, teh panas ini berbau wangi, cuma baunya rada aneh, Hang Lei Moli menjengek dingin, pikirnya, aku memang ingin tahu asal-usul kalian, biar ku coba minum tehmu ini. Begitu air teh masuk perut, seketika berubah air muka Hang Lei Moli, bentaknya, kurang ajar, berani kalian mencelakai aku. Ku hatur kembali secangkir teh ini jari tengahnya terjulur, seutas benang air menyemprot keluar dari ujung jarinya, kiranya Hang Lei Moli memang sudah siaga, begitu terasa teh ini mengandung racun, segera ia kerahkan lewakannya mendesak teh beracun ini ke ujung jarinya terus disemprot keluar. Jarak tempat duduknya dengan tukang perahu yang berada di buritan kirat 7-8 tombak, sebat sekali tukang perahu miringkan badan, meski cepat ia berkelit, tak urung kepala dan mukanya tersemprot beberapa titik, rasanya pedas dan panas cepat sekali. Hang Lei Moli sudah melolos pedang terus menubruk datang. Sudah tentu kejut tukang perahu bukan kepalang, lekas ia angkat galah besi menangkis, krak galah besi itu terpapas kutung sebagian, pedang Hang Lei Moli bukan pedang pusaka, tapi di bawah saluran LWE kangnya, tajam pedangnya dapat menabas besi seperti mengiris roti, keruan lebih kejut pula tukang perahu, diam hatinya mengeluh. Dalam sekejap mata, beruntun Hang Lei Moli menyerang 7 tusukan pedang, galah besi orang kembali ditabasnya kutung semakin pendek, tersipu tukang perahu menjejak gelada sehingga perahu menjadi oleng, kebetulan Hang Lei Moli tusukan pedangnya, seret sinar pedang meleset di atas batok kepala tukang perahu, rambut kepalanya seketika berterbangan dihembus angin. Hang Lei Moli tahu tenaga orang masih amat diperlukan di tengah sungai ini, maka ia tidak ingin membunuhnya, sekali pergelangan tangan berputar, tahu ujung pedang mengancam tenggorokan orang, bentaknya, kau menyerah tidak? Coba katakan, apa maksud kalian hendak mencelakai aku? Tukang perahu cukup licin, ia tahu Hang Lei Moli memerlukan tenaganya, maka tak berani membunuhnya, segera ia meratap, liu lihiap, singkirkan dulu pedangmu, biar nanti ku jelaskan. Memang ada orang yang menyuruhku. Siapa? Lekas katakan. Di saat mulutnya bicara, gesit sekali tiba tukang perahu jejakan kakinya, jumpalitan mundur terjun ke dalaran air. Mau lari bentak Hang Lei Moli, naik cepat sekali tangannya yang lain terulur mencengkram tapak kaki si tukang perahu. Sekonyong terdengar semiran angin tajam dari belakang, kiranya istri tukang perahu sudah memburu keluar, belum tiba ia sambitkan senjata rahasia lebih dulu. Hang Lei Moli kerahkan hao udah sin kang, maka terdengarlah suara terang, tering, tiga buah pisau baja dan dua panah semua tergetar jatuh. Lantaran harus kerahkan tenaga, sehingga cengkraman tangannya rada kendor, tukang perahu sedang meronta sekuatnya lagi, maka cengkraman Hang Lei Moli kurang keras dan cekalannya lepas, cepat sekali orang sudah seluluk menghilang ke dalam air. Bagus sekali Hang Lei Moli, memang tidak bernama kosong jengeknya itu tertawa dingin, tapi di atas air, jangan harap kau bisa mentang. Hang Lei Moli tiba putar badan, bentaknya, baik, ingin aku lihat tampangmu ini punya kemampuan apa cepat sekali. Ia pun keluarkan kebutannya di tangan kiri, dengan sejurus. Ban Lojian si, pikirnya hendak kembangkan ilmu kebutannya untuk membekuk nyonya ini. Kera bagaimana Hang Lei Moli meloloskan diri dari tipu daya musuh. Di mana Heng Chiau selama ini? Siapakah sebetulnya ayah Hang Lei Moli? Liku apapun yang dia alami di Kang Lam?